Anda menyaksikan news update, seorang WNI yang diculik kelompok Abu Sayyaf di Filipina Selatan telah dibebaskan. Hal itu dikonfirmasi Direktur Jenderal Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, lalu Muhammad Iqbal. Untuk menindaklanjuti informasi itu, dari hasil komunikasi Menteri Luar Negeri Ratno Marsudi dengan Menteri Luar Negeri Filipina, diketahui saat ini Muhammad Sofian sudah berada dalam perlindungan kepolisian Sulu, Filipina. Selain itu, menurut Iqbal, tim dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Manila dan Konsulat Jenderal R.I.D. Davao sudah menuju ke Zamboanga City, guna menangani proses selanjutnya dan memastikan kondisi Muhammad Sofian.